Nah secara overall gue paling suka sebenernya update dari Sagi sih. Sagi ini akan punya damage yang besar dari yang tadinya dia cuma sekedar debuffer. Sekarang dia akan berubah. Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang ROX. Karena akhirnya kita bisa melihat bocoran update job balance. Yang akan dirilis untuk server saya pada tanggal 30 Juli 2024. Kira-kira job apa aja yang bakalan kena nerf? Kalo job kalian kena nerf itu artinya kalian harus top up lebih banyak lagi. Dari mana duitnya? Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store. Untuk dapet potongan kalo top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu. Oke nah lalu scroll aja ke bawah pilih gamenya. Nah disini gue ambil contoh ROX ya. Oke nah lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya. Lalu pilih nominal top upnya. Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsAppnya. Selesai. Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke jadi di update kali ini yang akan dapet class balance adalah Sage, Bar Dancer, Crusader, Wizard, Ninja, dan juga Tycoon. Iya akhirnya Tycoon dapet class balance. Jujur nasib Tycoon di game kesayangan kita ini memang agak mengenaskan. Tragis. Wow primitive. Oke langsung kita bahas aja class balance nya. Mulai dari Sage. Untuk Sage ada 5 skill yang berubah. Pertama ada magic rod. Diri sendiri. Sekutu dalam radius 12 meter. Mendapatkan penghalang magis menahan 1 dikali level kali magic damage dari skill. Berubah menjadi menahan 1, 1, 2, 2, 3 kali magic damage dari skill. Untuk setiap 1000 point in diri sendiri. Jumlah tangkisan meningkat 1 kali maksimal hingga 10 kali. Efek penghalang ini akan ditarik kembali. Oke jadi disini perubahannya cukup besar ya. Di awalnya. Dari yang tadinya nahannya itu dikali level skill dikali magic damage dari skill. Berubah menjadi angka fix yaitu 1, 1, 2, 2, dan 3. Ditambah lagi setiap 1000 point in diri sendiri akan meningkatkan 1 shield lagi. Dan maksimalnya 10 kali. Jadi kalau kita mau dapet efek maksimalnya otomatis kita harus punya 10.000 in. Mampus rakyat jelata cari 10.000 in. Bisa kejang-kejang berak-berak dulu itu. Oke jadi gue rasa untuk skill ini yang bisa dapet efek maksimalnya ya sultan sih. Karena 10.000 in itu cukup besar ya. Oke lanjut ada efek tambahnya lagi. Setiap kali berhasil menahan damage. Saga mengkonsumsi SP sebesar. Max SP dikali 4%. Menerima pengaruh stat. Pengurangan SP dikonsumsi. Menambahkan fix cooldown caster sebesar 0,5 detik. Wuh cakep. Mendapatkan 1% level final magic damage bonus selama 10 detik. Maksimalnya 10 stack. Skill ini hanya bisa digunakan saat SP sendiri lebih tinggi dari max SP 60. Jadi 60% SP ya. Saat sisa SP kurang dari max SP 20. Oh jadi maksudnya kalau seandainya SPnya sisa 20% atau kurang. Efek ini akan otomatis off sendiri. Oke. Fix cooldownnya naik dari 4 detik. Jadi 20 detik. Jujur ini bagus banget. Kalau kita lihat disini skill ini akan memberikan 1% dikali level final magic damage bonus selama 10 detik. Kalau maksimal level skillnya adalah 10 otomatis setiap stacknya itu akan ngasih 10% final magic damage bonus. Dan disini maksimal stacknya itu 10 stack. Otomatis dia bisa dapet 100% final magic damage bonus. Wow. Ini akan jadi skill yang sakit banget sih. Mantep. Lanjut berikutnya ada auto spell. Setiap 80 berubah menjadi 40 point agi akan bertambah 1%. Lalu setiap 400 berubah jadi 200 point dex. Level elemental bolt bertambah 1. Oke jadi ini akan dapet multiplier yang lebih besar karena syarat untuk kita dapet tambahan damage nya jadi lebih kecil sekarang kan. Lanjut berikutnya earth grave. Menyebabkan earth magic damage sebesar 100% ditambah 20% dikali level. Berubah menjadi 120% ditambah 80% dikali level. Dan ada efek tambahannya lagi. Untuk setiap 8 point in meningkat 1% maksimal peningkatan hingga 1500. Wow. Ini akan jadi skill yang makin sakit banget karena multiplier damage nya naik dan ditambah lagi ada multiplier in nya juga disini. Maksimal sampai 1500%. Itu gede banget sih. Lanjut berikutnya ada diamond dust. Mengakibatkan water magic damage terhadap musuh. Dalam radius sebesar 100% ditambah 20% dikali level. Berubah menjadi 80% ditambah 50% dikali level. Dan juga ada multiplier in nya disini. Untuk setiap 12 point in meningkat 1%. Maksimalnya sampai 1000%. Sakit banget. Lanjut berikutnya ada variety of spear. Mengakibatkan wind magic damage kepada musuh. Dalam radius 4 meter. Dari diri sendiri sebesar 100% ditambah 20% dikali level. Berubah menjadi 80% ditambah 50% dikali level. Dan ada multiplier in nya. Setiap 12 point in akan tambah 1%. Maksimalnya sampai 1000%. Secara overall menurut gue. Sagi ini akan menjadi job yang sakit banget ya. Yang tadinya cuma sekedar support-support. Sekarang akan jadi job yang bener-bener mengerikan sih. Ya kita lihat aja semoga aja. Sakit setelah class balance ini akan semakin meta ya. Lanjut berikutnya ada bard dan dancer. Oke ini cuma 2 ya. Yang pertama ada severing storm. Damage elemental arrow meningkat 5% menjadi 10%. Oke jadi severing storm ini udah sakit pada dasarnya. Sekarang jadi tambah sakit lagi. Mantep banget. Lalu berikutnya ada musical strike 1, musical strike 2, throw arrow 1, dan throw arrow 2. Ini adalah skill shadow equipment dari bard dan dancer. Sebelumnya skill ini sempet di nerf. Dari yang tadinya gue lupa durasinya berapa. Kurang lebih kalau gak salah 7 detik ya. 7 itu berubah jadi 3. Iya. Dan setelah di nerf jadi 3 detik. Skill ini sama sekali gak bisa kepake. Karena kita sama sekali gak bisa nge-stuckin. Dan jadinya skill ini cuma buang-buang waktu. Akhirnya banyak player bard dan dancer. Yang memutuskan untuk gak pake skill musical strike. Dan juga throw arrow ini sama sekali. Karena stack untuk pepennya itu sama sekali gak jalan. Nah akhirnya karena di komplain. Arrow X naikin durasi buffnya. Durasi buff pepennya itu. Dari 3 detik jadi 5 detik. Sepertinya game kesayangan kita ini ketar-ketir juga ya dihujat. Menyedihkan. Makanya jangan terlalu goblok dan tolong. Ya itu untuk bard dan dancer. Berikutnya kita punya crusader. Akhirnya job ini di nerf juga. Kita lihat disini cuma satu yang di nerf. Yaitu shield boomerang. Melemparkan shield kepada musuh. Unit tunggal di kejauhan. Menyebabkan physical damage weapon attribute. Sebesar physical attack dikali 100%. Ditambah 5% dikali level. Ditambah 1%. Ditambah 0,05% dikali level. Max HP diri sendiri. Ditambah 20. Ditambah 2 level. Dikali fit diri sendiri. Berubah menjadi. Sebenernya yang berubah gak banyak. Disini yang berubah adalah. Perhitungan keduanya. Perhitungan max HPnya. Dari yang tadinya 1%. Ditambah 0,05% dikali level. Berubah menjadi 0,5%. Ditambah 0,1% dikali level. Sebenernya menurut gue ini nerfnya minor banget sih. Damagenya mungkin gak akan turun jauh ya. Apalagi di late game. Karena kalau misalkan level skillnya udah 10. Udah maksimal. Ujung-ujungnya damage skillnya akan sama aja sih. Mungkin beda tapi yang gak jauh. Oke. Nah lalu ada tambahan mekanisme disini. Setiap musuh hanya bisa merima 1x damage. Dari skill ini. Jadi pantulannya yang tadinya bisa pantul 2x. Itu cuma 1x doang. Oke. Ya ini nerfnya gak terlalu besar. Tapi ya mungkin untuk war lumayan juga. Mungkin juga airwax gak terlalu berani untuk nge-nerf job ini. Karena mungkin banyak sultan juga yang udah invest di RG. Kalau di nerf bisa-bisa mereka pensiun. Lalu airwax bangkut. Aku tak peduli. Di kepala aku hanya ada uang. Dan bagaimana aku bisa keluar dari kemiskinan. Lanjut. Berikutnya kita punya wizard. Ada 2 skill disini yang berubah. Yang pertama ada fire pillar. Menambahkan efek. Untuk setiap 43. Dikurang 3 dikali level. Point in. Meningkatkan 1% maksimum peningkatan 880%. Ini akan jadi skill yang cukup sakit ya. Tapi ini fire pillar sih sebenernya. Jadi gue gak tau efeknya akan besar apa gak ya. Lalu lanjut berikutnya kindle. Membuat semua fire skill. Memiliki 5% dikali level. Berubah menjadi 10% dikali level. Peluang memberikan kindle. Ketika mengenai unit musuh. Oke jadi sekarang efek kindlenya akan berubah. Bisa menjadi 100%. Karena maksimal level skill kan 10. Kalau 10% dikali 10. Ya artinya 100. Tapi ya gue gak tau apakah ini akan dipotong sama debuff resistance apa gak ya. Ya kita tunggu aja sampe rilis lah ya. Lanjut berikutnya kita punya ninja. Ya akhirnya ninja debuff juga. Tapi ini khusus untuk ninja sword aja ya. Bukan ninja magic. Karena ninja magic itu udah terlalu OP. Kalau debuff lagi bisa-bisa broken ini game. Ya jadi disini ada 1, 2, 3, 4, 5 skill yang berubah. Yang pertama ada Trow Shuriken. Mengonsumsi 300 ditambah 6 level dikali Zeny. Oh Zeny nya jadi lebih murah disini. Dari 300 jadi 100. Dan dari 6 jadi 5 level. Lalu juga menyebabkan physical magic damage bonus. Uh damage nya naik 2 kali lipat. Dari 90% ditambah 18%. Jadi 180% ditambah 36%. Cakep. Lalu final strike. Fixed cooldown nya turun dari 15 detik. Jadi 10 detik aja. Cakep banget. Lanjut berikutnya. Final strike up. Setiap kali skill. Missless. Northwind. Shadow slash. Cross strike. Chaotic dance. Iaijutsu strike. Dan normal attack ninja sword. Mengenai satu musuh. Akan memulihkan durasi cooldown. Final strike. Sebesar 0,1 dikali level. Berubah menjadi 0,2 dikali level. Jadi kalau maksimal levelnya itu 10. Pengurangan cooldown nya dari 1 detik. Jadi 2 detik. Ya cakep juga. Lanjut berikutnya Northwind. Menambahkan mekanisme. Setiap kali skill ini mengalahkan target. Mengembalikan per detik durasi cooldown. Oke jadi setiap kali kita ngekill. Akan dapet pemotongan cooldown sebesar 4 detik. Lanjut berikutnya shadow slash. Memanggil jelmaan bayangan di sisi target. Melakukan 6 kali sayatan bayangan. Masing-masing menyebabkan shadow attribute physical damage sebesar 23%. Ditambah 5% dikali level physical attack. Ditambah STR. Dikali 18 level. Setelah tiap tebasan. Memilih target acak dalam radius untuk tebasan berikutnya. Gue kurang tau yang shadow slash ini apa yang berubah. Tapi kayaknya ini tuh secara garis besar adalah efek tambahannya sih. Oke. Jadi kurang lebih itu dari tadi untuk ninja sword. Ya ninja sword ini akan punya damage yang lebih sakit. Dan juga combo skillnya akan lebih cepat juga. Karena memang ya ninja sword butuh itu sih. Tapi gimana pun juga gue rasa ya ninja sword ini akan butuh modal yang besar. Karena balik lagi yang namanya job melee itu akan lebih susah untuk survive. Apalagi kalau yang main rakyat jelata. Kalau yang main rakyat jelata siap-siap diacak-acak keperjakaannya. Mama kita tuh miskin ya. Oke jadi kurang lebih itu dari tadi untuk ninja. Berikutnya. Nah akhirnya kita akan bahas tentang taekwon. Ya taekwon ini akhirnya dapet class balance juga. Karena menurut gue taekwon ini perlu banget class balance sih. Dia ini adalah job yang bisa dibilang. Untuk sekarang kurang banget. Gue gak bilang lemah ya. Kurang banget. Karena dia ini adalah job yang nanggung. Secara damage gak sesakit itu. Sakit. Tapi dibanding job lain mungkin banyak job lain yang lebih sakit. Dan juga untuk support. Dia gak sesupport itu. Jadi ya dia butuh peran yang lebih besar lagi. Oke. Kita lihat disini. Yang pertama ada taekwon normal attack. Meningkatkan damage multiplier auto normal attack. Oke jadi sekarang normal attacknya jadi jauh lebih sakit lagi. Lanjut berikutnya. Flying sidekick. Menambahkan mekanisme baru. Sehingga pemain dapat lebih mudah mendekati target. Yang terkena saat menggunakan skill ini. Meningkatkan pengalaman bertempur. Menambahkan. Setelah menggunakan union of the star. Mereset cooldown skill flying sidekick. Menambahkan beberapa cara perpindahan posisi. Sehingga taekwon bisa menjadi lebih fleksibel. Ini harus kita cek dulu ya nanti. Mekanisme seperti apa. Karena kita belum tau nih pada prakteknya in game akan seperti apa. Jadi kita tunggu aja sampai patch ini rilis ya. Lanjut berikutnya. Feeling of the star. Durasi setelah mendapatkan diperpanjang. Meningkatkan toleransi kesalahan pada saat menggunakan skill. Dan lebih mudah memicu ultimate saat menggunakan skill. Oke jadi kayaknya sekarang ini durasi abisnya itu akan lebih lama. Dan juga lebih cepat untuk ngumpulin starnya. Sehingga kita bisa lebih cepat untuk ultimate. Dugaan gue sih gitu ya. Karena selama ini untuk keluarin skill ultimate dari taekwon itu lumayan susah sebenernya. Oke lanjut berikutnya kita punya union of the stars. Waktu casting skill dikurangi sehingga gerakan menjadi lebih lancar. Meningkatkan waktu ultimate saat menggunakan skill. Dan mendapatkan buff setelah skill ini. Oke jadi mungkin ultimate nya lebih lama disini ya. Buff nya lebih lama. Gue gak tau prakteknya seperti apa sih. Kalau teman-teman ngerti mungkin boleh share juga di kolom komen ya. Lanjut. Kita punya anger of the star. Membatalkan damage yang bisa menyerang musuh dan diri sendiri. Mengurangi the buff damage setelah menggunakan skill ini. Secara tidak langsung meningkatkan damage ultimate. Oke jadi skill ini yang tadinya memberikan damage ke taekwon sekarang udah gak lagi ya. Karena saat kita nyerang tadinya memang kita akan kena damage juga. Sekarang kita udah gak kena damage saat kita pake skill ini. Iya mantep. Lanjut berikutnya blessing of the sun. Menambahkan efek buff. Meningkatkan max hp setelah menggunakan skill. Meningkatkan kemampuan pertahan taekwon. Dan mengurangi rasio pembagian damage. Ini adalah skill yang sebenernya bikin taekwon jadi kayak semi tank gitu. Karena dengan skill ini taekwon bisa menerima damage yang diterima temennya. Jadi kayak di share gitu. Tapi kerugiannya karena taekwon itu bukan job yang keras-keras amat. Ini bikin taekwon jadi agak babak pelur. Nah sekarang. Pembagian rasio damage ini dikurangi. Dan juga akan meningkatkan max hp dari taekwon. Ini artinya taekwon bakalan tambah keras sih ya. Semoga aja pada prakteknya taekwon bisa lebih ngetank ya. Lanjut kita punya worm of the sun. Menambahkan efek buff serangan. Meningkatkan kemampuan serangan tim. Dan diri sendiri taekwon. Oke sekarang ini juga akan meningkatkan buff serangan. Bagus banget. Gue gak tau berapa persennya. Kita lihat nanti saat udah rilis aja ya. Lanjut berikutnya. Kita punya storm kick. Meningkatkan radius dengan storm kick. Sehingga lebih mudah mengenai target. Oke jadi skill ini areanya akan jauh lebih besar lagi sekarang. Cakep banget. Lanjut. Berikutnya ada 3 skill yang ini sama kurang lebih ya deskripsinya. Ultimate x kick. Ultimate whirlwind kick. Dan juga ultimate counter kick. Ini adalah skill ultimate dari taekwon. Semuanya meningkatkan kemampuan serangan skill away taekwon. Terhadap unit musuh tunggal. Mengurangi damage skill saat mengenai lebih dari 1 musuh. Jadi disini buffnya itu. Kalau dia kena target single. Single target. Damage nya akan gede banget. Tapi sayangnya. Kalau dia kena lebih dari 1 target. Damage nya itu akan di share. Ya gue gak tau ini sebenernya. Bagus apa enggak. Tapi ya karena areanya lebih gede. Mungkin ini akan bagus juga sih. Karena sebelumnya. Beberapa kali skill ini memang. Agak miss missan ya. Agak susah kenanya. Jadi dengan areanya lebih gede ya. Mungkin akan lebih mudah kena juga. Karena sayang banget. Ini tuh skill ultimate. Kalau gak kena tuh. Agak ngenas juga ya. Udah syarat keluarin skillnya susah. Sekali keluar gak kena. Mengenaskan. Rada tolol ya. Stupid. Jadi secara overall. Menurut gue sebenernya. Ini akan jadi bagus banget untuk taekwon ya. Tapi sebenernya. Menurut gue. Taekwon ini lebih butuh animasi sih. Di beberapa skill. Memang dia dapet tambahan animasi. Tapi gak semuanya. Ya. Gue belum tau seperti apa. Tapi gue harap. Semoga aja dengan buff ini. Taekwon jadi lebih viable. Lebih oke. Dan lebih bisa masuk meta sih. Oke. Nah secara overall. Gue paling suka sebenernya update dari Sagi sih. Sagi ini akan punya damage yang besar. Dari yang tadinya. Dia cuma sekedar debuffer. Sekarang dia akan berubah. Menjadi damager juga. Ya karena beberapa skillnya akan sakit banget. Tapi ya kita lihat aja. Sampai update ini rilis. Karena bisa jadi gue salah juga. Oke. Kira-kira gimana pendapat temen-temen tentang class balance kali ini. Coba share di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye.